Halo semuanya, balik lagi di channel Mr.Cibi25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini, saya akan kembali membahas manga Sensei The Next Dimension. Untuk pembahasan kali ini adalah manga chapter 106. Nah, kalau begitu, kita mulai saja pembahasannya. Di sanktuari, Odysseus sampai di tempat Dohko. Dohko masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Odysseus lalu membangunkan Dohko. Dohko kaget karena ia melihat Odysseus di hadapannya. Ia seolah merasa bermimpi. Karena yang ia tahu, Odysseus telah mati. Sehingga Dohko bertanya-tanya bagaimana Odysseus bisa berada di sanktuari. Dohko menduga hadirnya Odysseus di hadapannya ada hubungannya dengan kemunculan Teal of Yopus. Odysseus tidak mau menceritakan semua kejadiannya, karena itu cerita yang ungin. Bahkan jika ia memberitahu Dohko, Dohko tidak akan memahaminya. Odysseus bertanya, jika melihat dari kod yang Dohko kenakan, apakah Dohko berhasil dipromosikan menjadi sen emas nipra? Dohko lalu mengiakkan pertanyaan Odysseus. Odysseus merasa heran, jika Dohko seorang sen emas nipra, apa yang Dohko lakukan di sini? Kenapa Dohko tidak berada di Kui Libra untuk melindunginya? Dohko menjawab bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk mengambil kepala Atena untuk memenuhi wasian Suikyo. Ia harus membunuh Atena. Odysseus kembali bertanya, apakah Suikyo mempercayakan sesuatu kepada Dohko? Dohko menjawab, Suikyo tidak memberitahu apapun. Sampai akhir hidupnya, dia tetap diam dan memainkan perannya sebagai seorang pengkhianat. Dohko memberitahu Odysseus bahwa Suikyo, Sion, dan Dohko tumbuh bersama. Mereka sudah seperti saudara sejak kecil. Itu sebabnya Dohko mampu mendengar suara hati Suikyo. Suara hati Suikyo yang berbicara kepada Dohko saat Suikyo meneteskan air mata darah. Odysseus memberitahu alasan mengapa Suikyo datang untuk membunuh Atena. Karena orang yang muncul di altar Atena sekarang bukanlah Atena yang asli di zaman ini. Atena di era ini tidak bisa muncul karena kedatangan Atena dari masa depan. Oleh karena itu, dampak dari kedatangannya membuat alam semesta tidak stabil. Dan kini bumi dan langit berada di ambang kehancuran. Itu sebabnya Suikyo datang ke sankuari membawa setiap rumah pengkhianat agar bisa menyelamatkan alam semesta. Dohko lalu menawarkan diri menggantikan Odysseus. Ia bersedia membunuh Atena dari masa depan. Karena Dohko memiliki tujuan yang sama dengan Odysseus, ia lalu mengajak Dohko untuk ikutkan Will of Yucos. Namun ternyata Dohko menolak karena menurut Dohko, Odysseus adalah misu. Odysseus tidak bisa menipu Dohko. Ia merasakan kosmo yang berasal dari Odysseus berbeda dengan Odysseus yang Dohko kenal. Dohko merasakan ada kosmo jahat yang kuat. Asclepius menundukkan wajahnya. Ia memuji kemampuan Dohko. Dohko melihat wajah asli Asclepius. Ia lalu bertanya apa yang ingin Odysseus lakukan. Menurut Dohko, Suikyo ingin membunuh Atena untuk mencegah kehancuran seluruh alam semesta. Sedangkan Odysseus yang sekarang ingin membunuh Atena untuk memuasai bumi dan langit. Dohko tidak akan membiarkan perwujudan kejahatan merembut nyawa Atena. Melihat Dohko yang sekarang membuktikan kepada Odysseus bahwa Dohko adalah sen sejati. Maka dari itu Odysseus memujinya. Odysseus menantang bagaimana mungkin bisa Dohko menghentikannya. Dan bisakah kamu benar-benar mengalahkan Odysseus setelah semua yang telah ia lakukan untuk Dohko? Dohko menjawab dengan lantang bahwa ia bisa melakukannya jika tidak. Maka Dohko tidak akan berani menantap mata Suikyo setelah ia mati. Dohko lalu melakukan serangan Rojan Hundred Dragon Blow. Dengan tongkat milik Odysseus, ia lalu menghalau serangan Dohko. Hanya dengan sekali serang, Dohko langsung kumbang. Menurut Odysseus, tidak ada serangan Dohko yang berakhir padanya. Karena set serangannya pasti akan kembali kepada Dohko. Dohko berusaha bangkit. Ia mengundi kekuatan Odysseus yang tidak terdipukan. Karena Dohko melihat ketika ia menyerang Odysseus seperti ia merudah ke langit yang akan selalu berbalik kepadanya. Menurut Odysseus, setelah Dohko menyadarinya, maka lebih baik ia harus berhenti. Jika Dohko mencoba lagi, itu hanya akan menjadi kematian yang akan Dohko tembuni. Dohko lalu memeluk Odysseus dari belakang. Ia sangat menyadari apa yang Odysseus katakan. Odysseus telah membuat kesalahan dengan menyelamatkan hidup Dohko. Karena untuk mengalahkan orang seperti Odysseus, Dohko juga siang mati sejak awal. Dohko lalu melakukan jurus bunuh diri, naga mendaki langit yang akan pergi hingga menembus dimensi. Dohko akan membawa Odysseus pergi bersamanya melewati dimensi. Di tempat Siryu, ia merasakan kosmo dari Dohko. Siryu juga menyadari jurus bunuh diri yang dilakukannya. Menurut Siryu, jurus tersebut adalah jurus terlarang. Karena seperti pedang bermata dua, yang bisa mengalahkan musuh yang kuat, tetapi juga dapat memunuh penggunanya. Namun Siryu percaya bahwa ketika gurunya Dohko menggunakannya, maka ia sudah siap mengorbankan dirinya sendiri. Odysseus menyebut Dohko bodoh karena berpikir dapat mengagalkan rencananya. Dengan jurus lemah seperti ini, ia akan mengagalkan jurus Dohko. Di kastil hades, Pandora melihat rantai bunga tiba-tiba menghilang di tangan Alon. Wajah Alon kemudian kembali terlihat tenang. Pandora bertanya-tanya, sisa rangkaian bunga telah menghubungkan mereka bertiga sejak kecil. Bisa saja kosmo tersebut tiba-tiba memanifestasikan dirinya lagi dan bekerja melawan Pandora. Jika benar sasa yang disebutkan memang Athena, maka Pandora harus segera menyingkirkannya. Pandora heran karena Papillon masih belum kembali dari tugasnya. Tiba-tiba muncul kupu-kupu neraka yang membawa kabar kepada Pandora bahwa Papillon telah dikalahkan. Di sanktuari, Odysseus ternyata berhasil selamat dari serangan Dohko. Asclepius membangunkan Odysseus. Ia marah karena membiarkan Dohko begitu mudah menangkap Odysseus. Jika Asclepius tidak ikut campur, mereka berdua akan menjadi debu. Asclepius lalu bertanya apakah Odysseus masih mencoba untuk menghancurkan tubuhnya dan masih menolak dirinya untuk menjadi wadah Asclepius. Odysseus menjawab ia hanya diliputi oleh keinginan kuat Dohko untuk mengalahkan dirinya. Asclepius melihat Dohko masih bernapas. Ia menyuruh Odysseus untuk menghabisinya. Namun Odysseus menolak karena jika mereka meninggalkan 12 gold sen dalam keadaan baik-baik saja, mereka pasti akan menjadi aset besar bagi Asclepius. Setelah Asclepius menguasai sanktuari, Asclepius lalu menyuruh Odysseus bergegas ke kuil berikutnya, yaitu kuil Scorpio, karena setelah itu adalah kuil Opiukus milik mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!